Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Pastinya dalam keadaan yang super luar biasa Nah sekarang aku berada di tempat karantina Dimana aku tuh gak boleh keluar sama sekali Even though itu kuah buang sampah gitu gak boleh Karena aku nanti akan kena penalti Nah beruntungnya aku dikasih apartemen Dimana aku tuh bisa masak, aku bisa nyuci, aku bisa nyetrika Aku bisa melakukan segala sesuatu dengan normal Tapi aku gak bisa bersosialisasi dengan orang lain secara nyata Jadi yaudah, buy phone atau video call Gimana kegiatan aku di karantina selama ini Makanan-makanan apa aja yang disediain dari apartemen Makanan-makanan di apartemen itu enak atau gak sih atau gimana Teman-teman pasti penasaran kan? Saksikan ya! Saksikan ya! Nah ini adalah apartemen untuk aku karantina Buka yuk, disini ada apa ya? Dari last glass, mangkok, cup, sepiring, sama toaster Nah terus disini ada kontrol gasnya Nah ini ada pisau, kokor hulut Lanjut kita buka lemarinya Nah disini ada dish washing powder sama dish washing liquid Nah terus disampingnya lagi Kanan ini ada tempat sampah Dan ada dish washer Tadaaa Dan sebelah sini ada peralatan makan Nah udah ya dari bagian dapur Nah kita lihat disini ada apa ya Buka Dan ada kabinet disini Nah lanjut ke sebelah kiri disini Nah disini ada wastovel Dan ada mesin cuci Dan mesin pengeringnya Nah terus disini ada papan setrikaan Sama sapu Ini kamar yang pertama Dan ini kamar mandi yang pertama Disini ada bath tubnya Dan ada shower juga Terus yang keluar Ini kamar yang kedua Polsaja TV Ini jendela Ukurannya lebih kecil Dan gak ada batapnya Selamat pagi teman-teman semuanya Nah pagi-pagi kayak gini Enaknya ngeteh Gimana kalau kita buat teh dulu yuk Supaya di masa pandemi ini Aku tetap sehat Aku perbanyak makan buah Makan buah apa aja yang ada Gak perlu mahal Yang penting banyak vitaminnya Dan masuk ke tubuh kita Sekarang maras jeruk dulu Manual aja ya Soalnya gak ada perasan jeruk Nah ini untuk breakfast kita Kami ini Kami ini Setelah makan malam Biasanya aku semua Masukin ke dishwasher Tapi sebelum itu Aku harus rinse semuanya Supaya bersih Pas waktu masuk ke dishwasher Dan aku seneng banget Disini kitchennya Karena ini langsung Menuju ke luar Balkonnya gitu Jadi sirkulasinya Bagus banget Yay Dapat makanan lagi Sekarang aku masuknya Ini buat makan siangnya Tempatnya kemana nih Beresin dulu Diberesin Sekarang mau masuknya Buat makan malamnya Makan siang kali ini Udah dikasih ini sandwich Jadi kalau makan siang disini Ini tergolong yang praktis-praktis aja Alias kalau makan siang itu Yang gak terlalu berat Yang Crab and cold itu Dan hari ini aku mau makan Pair Makanan datang lagi Asik Sekarang apa ya Nah disini temen-temen Aku mau liatin kamu semua Kalau disini ada Kayak ukurannya gitu Pertampilan aku yang biasanya Gak pernah masuk ke dapur Ataupun jarang banget Di karantina ini ya Berarti aku harus masak Aku harus nyiapin makanan Dan ini bener-bener nilai plus banget Buat aku Walaupun penampilannya Gak sebagus yang Ahli-ahli expert itu Di luar sana Tapi ya Aku udah Bener-bener Terasa seneng banget Dengan hasilku ini Hehehe Temen-temen mau coba Kayak enak dulu Yum-yam Ngeringin baju dulu Karena udah berdumpuk banget Sampai jumpa Ngeringin baju dulu chau